Hai semuanya tadi ketemu lagi bersama saya Rio Rubu dan teman kameramen saya yang ada di sini. Kali ini Bung Ivan tidak berada di belakang kamera, tetapi dia menemani saya di konten kali ini. Karena kita akan membahas sebuah produk yang unik dan menarik, produk dari Siwangi, salah satu produk penghilang bau kotoran hewan. Sebelum kami melanjutkan, silahkan kalian subscribe, like, dan share konten-konten dari PaketPR. Terima kasih untuk kalian yang sudah share dan like konten kali ini. Kita akan melanjutkan masak-masaknya, resep dari penghilang bau kotoran hewan. Sebenarnya ini apa Bung Ivan? Ini kita ada produk yang tadi aku masukkan ya, untuk masalah menghilangkan bau kotoran hewan. Atau bisa juga untuk menghilangkan tau keritip. Oh urinnya. Urin, iya. Produknya seperti ini berarti? Ya, produknya itu namanya di sini Siwangi. Produk Siwangi. Produk Siwangi. Kalau saya lihat ini berarti ini produk asli Indonesia berarti ya? Asli Indonesia bikinan dari UGM. UGM. Jadi ini hasil penelitian dari orang-orang UGM. Oh dari orang-orang UGM. Jadi ada produk ini? Iya. Untuk cara kerjanya kemarin dibilaskan seperti apa? Kalau sebelum kita ngomongin untuk cara kerjanya ya. Jadi ini saya, apa namanya? Kandungan dari produk ini? Produknya. Ini kan isinya bakteri. 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 Bakteri baik ya. Oh bak. Bakteri baik. Iya. Bakteri baik ini gunanya itu juga untuk membantu di saluran pencernaan. Hewan peliharaan. Hewan peliharaan. Hewan peliharaan. Jadi kalau kata hewan peliharaan itu bisa berarti bisa di kucing, di anjing. Kucing, anjing. Klinci. Terus apa namanya? Domba. Bisa. Ayam bisa. Iya, iya. Semua hewan peliharaan. Semua hewan peliharaan. Semua hewan peliharaan yang bisa. Bisa menurangi. Reptil juga bisa. Jadi semua hewan peliharaan bisa menggunakan ini. Di sini dicantum kan Om. Nah gimana? Komposisi. Jadi cairan ini memang mengandung bakteri-bakteri yang macam-macam ya. Di sini disebutkan ada bakteri. Bakteri selulotik, lipolitik, amylotik, ya kan? Terus bakteri lipotik dan lain-lain. Ini bakteri yang bagus. Bakteri ya? Yang baik. Nah itu dia sudah aktif. Sudah aktif bisa kita gunakan langsung atau harus ada campur-campur sesuatu nanti? Kalau posisi masih di sini, di botol ini. Jadi dia posisinya masih bakteri tidur ya. Bakteri tidur itu belum aktif dan belum bisa bereaksi. Nah ini menindaklanjuti pertanyaannya Om Ryo. Berarti kalau kita mengaktifkan itu ada caranya Om Ryo. Ini ada caranya. Tapi sebelumnya saya ngomong dulu ya. Oke. Jadi sebuah taktik, jadi misalnya sebuah taktik simpan dalam posisi seperti ini pun, ini masih aman. Masih aman. Jadi untuk, maaf, ini kita protokol kesehatan jadi harus pakai masker ya. Jadi untuk penyimpanan, penyimpanan produk ini, itu jangan ditaruh di lemari atau di bawah, Senang matahari langsung. Senang matahari langsung. Senang matahari langsung. Jadi dia harus di tempat yang netral. Semua ruangan aja. Semua ruangan juga netral. Jadi yang nggak terlalu, terlalu dingin banget ya ini lah. Jadi yang tempat netral aja. Itu memakamannya seperti itu, jangan lupa akan. Untuk nanti kalau sudah kemasan ini sudah dibuka, kita harus menutupnya juga rata. Dan ada barang masuk. Betul. Setelah digunakan, ditutup yang rata. Karena yang namanya basberry kan dengan udara juga bisa teriaksin. Nah, terus kita berarti cara mengaktifin ya? Langsung praktek. Praktek ya? Kita masak-masak ya? Masak. Kita ngoplos. Ngoplos. Tapi ini bukan ngoplosan ya? Oke. Jadi untuk mengaktifkan ya sobat naktif. Ini kita buka. Butuhnya apa saja ini? Oh iya, belumnya ya? Berarti yang kita butuhkan ya? Itu air. Satu liter. Satu liter. Air matang ya. Jadi air minum untuk hewan peliharaan kita. Bisa. Oke. Itu satu liter. Terus ada lagi untuk mengaktifkannya kuncinya ada di gula pasir. Gula pasir. Jadi dia akan aktif kalau dicampur gula pasir. Betul. Oke. Jadi kuncinya disitu. Gula pasir ini lebih enaknya sih dicairkan dulu sebelum dimasukkan ke larutan. Larutan air. Jadi sebenarnya karena kita mau bikin konten, kita tunjukkan sebenarnya gula pasir. Betul. Tetapi misalnya sebataki di rumah punya gula cair pun itu bisa digunakan. Bisa. Oke. Dan untuk takarannya, takaran gula pasirnya itu satu sendok makan. Satu sendok makan gula pasir. Satu sendok gula pasir. Nah ya. Itu untuk satu liter. Air mineral. Air mineral. Air mineral. Air inilah. Air minum hewannya tadi. Air minum hewannya tadi. Air minum hewannya tadi. Sama satu tutup dari produknya ini. Jadi kita buka nanti terus. Apa kita pakar pakai tutup produknya ini. Satu. Nanti kita campurkan semuanya. Jadi satu. Kita pocok. Lalu kita kasih panggung. Kucing. Hewan peliharaannya. Ya. Kucing atau anjing atau apa. Nunggu. Silahkan. Oke. Jadi kita langsung coba praktek ya. Boleh. Boleh. Ini tadi saya sudah siapkan air sebanyak satu liter. Satu liter. Jadi produknya dibuka. Ini ya. Sepataktik. Jadi kira-kira kita. Berapa mili ya. Kalau tulisannya lima mili berarti ya. Lima mili ya. Lima mili. Lima mili ya. Kita luar di sini. Saya penasaran apakah nanti ada perubahan warna sebetulnya. Kita campurkan. Lima mili dicampurkan. Terus gulanya satu sendok makan. Satu sendok makan. Satu sendok makan. Kalau terlalu manis gimana ya. Hahaha. Diapa itu. Hahaha. Kalau terlalu manis. Ya. Ya sebetulnya. Takarannya cuma segitu ya. Hahaha. Cukup satu sendok makan saja. Ya. Terus kita aduk. Kita ya. Diaduk. Kalau setelah diaduk begini. Kemarin dijelaskan untuk. Dia akan aduk dalam waktu berapa lama? Selama. Selama. Jadi gini. Setelah. Setelah. Kita aduk seperti ini. Kan otomatis. Bakteri yang. Tadinya tidur. Mulai update. Sudah bisa update. Dengan. Dicampurnya. Tadi. Penguninya. Apa. Untuk mengaktifkan adalah. Lima. Dua pasir. Setelah. Seperti ini. Satu liter. Misalkan nih. Oh. Kita bicara. Satu liter. Kalau. Saya punya. Hewan peliharaannya. Cuman satu. Ya kan. Cuman punya satu. Kalau satu liter. Kebanyakan. Misalnya. Nah. Itu. Sisanya ini. Masih bisa dipakai. Gitu. Kan. Sebetulnya. Bagus ya. Itu memang. Dari satu liter. Air ini. Misalkan. Kita gunakan. Cuman. Seratus mili. Semua air mili. Misalkan. 900 milinya. Masih sisa. Itu masih kita bisa simpan. Selama. 12 jam. 12 jam. Ya. Bagusnya sih. Dibunakan sebelum. 12 jam. Oh. Sebelum 12 jam. Itu harus sudah habis. Atau. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Bukan tidak bisa dipakai lagi. Bisa. Bisa juga dipakai lagi. Kalau kemarin sih. Saya konfirmasi. Itu masih bisa dipakai. Setelah 15 jam. Cuma. Dengan catatan. Yaitu. Harus ditutup. Dengan rapat. Oh. Gitu. Jadi misalnya. Di posisi seperti ini pun. Oke gitu. Ya. Masalah. Jadi posisi sudah. Sudah. Apa namanya. Sudah. Api. Masih bisa digunakan. Misalnya. Lebih dari 12 jam. Masih bisa. Tapi. Dengan catatan. Yaitu. Posisi harus. Tertutup rapat. Terus. Tidak boleh kena. Sinar matahari langsung. Tidak boleh dimasukkan ke. Lemari air. Gitu. Berarti. Nantinya. Sudah ada di tempat. Maga. Di tempat minum. Hewan peliharaannya. Berarti. Misalnya. Sudah lebih dari 12 jam. Kita harus. 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 Kalau yang di. Di tempat. Sudah ditaruh di tempat. Minum peliharaannya. Itu alangkah baiknya. Dikanti anda. Dikanti. Sama yang. Sudah ada dipotong. Sekarang. Kalau yang. Sudah di. Tempat minum. Siwan peliharaan. Gitu. Sudah beraksi sama. Udara juga. Betul. Kalau yang ini kan. Masih. Udara. Hanya ada yang ada. Di dalam. Kalau. Untuk. Harga berapa. Kalau. Untuk. Harga. Ini. Satu botol. Harga pasaran. Itu. Dengan. 225 cc. Ya. Ini. Itu. Harga mulai. Dari 25. Sampai 30. Per. Per botol. 25. Sampai 30. Terpuluh. Tapi digunakan. Bisa berulang kali. Betul. Jadi. Cukup murah ya. Cukup murah. Karena saya penasaran. Beberapa. Kalau kita lihat. Lihat. Channel. Channel lain. Yang di luar negeri. Hewan peliharaannya kan. Masuk ke dalam rumah. Ya. Jadi. Sebab tadi. Kamu punya hewan peliharaan. Di dalam rumah. Pun. Pasti. Sangat terbantu. Dengan produk seperti ini. Betul. Betul. Dan ini. Kemarin. Aku sempat. Tester ya. Sempat petir. Coba. Ke kucing saya ya. Jadi. Apa. Memang. Tak lihat. Tak tes. Ini ada. Apa namanya. Ada. Hasil. Itu setelah. Tiga hari pemakaian. Hmm. Jadi setelah. Tiga hari pemakaian. Itu baru. Ada perubahan. Dari. Ada perubahan. Dari. 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 Pupnya. Yang tadinya. Awalnya. Menyenang. Itu jadi. Agak berkurang. Itu. Biasanya. Apa. Kalau. Mereka. Apa. Tidak. Waktunya. Kita mau bersihkan. Baunya kan. Agak. Tajam. Tajam. Ini. Begitu. Saya kasih. Ini. Lebih dari. Tiga hari. Itu. Sudah mulai. Agak berkurang. Karena memang. Dia punya. Keunggulan. Kalau. Saya lihat. Dari. 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 Yang pertama adalah. Menghilangkan. Bau. BAB. Dan air seni. Di hewan peliharaan. Yang kedua. Memperbaiki. Sisi pencernaan. Dalam perut. Hewan peliharaan. Yang ketiga. Yaitu. Menambah. Berat badan. Yang keempat. Mengurangi. Kerontokan. Dan yang kelima. Yaitu. Hewan peliharaan. Zero protein. Gitu. Jadi. Ini memang berarti. Dia akan aktif. Untuk membersihkan. Saluran. Pencernaan. Hewan peliharaan. Karena pencernaan. Biasanya memang. Pencernaan lengkap dari. Betul. Betul. Seperti kita minum. Produk-produk. Yang itu ya. Ya. Kalau di Indonesia. Ini. Ini CLG ya. Ya. Si. Si. Sebenarnya. Kalau ini. Dan ini. Pasti. Aman. Juga. Untuk. Misalnya. Kemanusia. Karena dia. Bersifat. Bakteri. Baik ya. Kalau untuk manusia. Tidak ada penelitiannya. Saya sarankan. Jangan diomong. Maksudnya. Kita jangan minum. Karena biasanya. Di konten-konten. Tapi. Betul kan. Saya try. Saya. Untuk produk ini. Tetapi. Karena. Tidak ada. Lisensinya. Karena ini. Kemarin. Dipeseni. Jadi. Om sama. Apa. Penelitinya. Penelitinya. Oke. Ini. 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 Komisi. Dari. PT. Citra. Agro. Mandiri. Semarang. Jadi. Ini. Salah. Rez. Pet. 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 menarik di dunia pet salam pet dapatkan produksi wangi penghilang bau kotoran hewan di konter acara Jogja Pet Expo 26-28 Maret 2021 Terima kasih telah menonton!